Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini antisipasi lonjakan penumpang angkutan udara atau pesawat jelang libur, natal, dan tahun baru sudah memasuki tahap final. Menurutnya, Kemenhub bersama perusahaan Maskapai maupun Angkasa Pura sudah sepakat untuk menambah slot jam penerbangan guna mengantisipasi lonjakan penumpang. Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan pihak otoritas bandara saat ini sudah mempersiapkan antisipasi tersebut, salah satunya dengan menambah jam kerja di bandar udara. Hal ini sebagai cara untuk bisa menampung semaksimal mungkin kapasitas jadwal penerbangan masing-masing maskapai. Menhub juga memprediksi lonjakan penumpang akhir tahun ini hingga awal tahun 2019 masih terbilang stabil pada angka 7 persen. Sedangkan untuk penumpang angkutan darat dipastikan akan naik drastis pasca pembangunan tol Jakarta-Surabaya. Kalau pesawat sih sudah final kita mengalir aja ya karena kita memberikan kesempatan pada mereka, Aaron Company untuk menambah slot, bandara juga bekerja lebih malam dan juga memikirkan bagaimana slot itu sebanyak mungkin bisa ditampung. Prediksi penumpang Pak mungkin dari penaikan yang berapa persen? Kalau saya lihat tahun ini yang akan naik kelihatannya darat karena jalan tol dari Jakarta ke Surabaya itu jadi. Berapa persen Pak naik? Mungkin bisa sampai 15 persen kalau darat ya. Kalau udara sama lah 7 persen. Darat itu pasti ada orang yang excited ya untuk mencoba jalan tol. Jalan tol di Palembang beberapa ruas sudah jadi gitu. Jadi ini pasti menjadi arena pembuktian mereka wah enak nih jalan tol. Karena Jakarta, Surabaya nyambung walaupun ada beberapa.